T.I.J. jangan marah dan jangan emosi harus mampu mengendalikan emosi dari video tadi pagi saya mau lihat Anda sudah mulai marah-marah, sudah mulai emosi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali berjumpa melalui layar HP ataupun layar kamera kita akan membahas sedikit tentang T.I.J Alhamdulillah segala puji bagi Allah selawat salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada siang hari ini saya ingin membalas komentar dari teman-teman sedikit saja jangan salah anggapan tentang video saya yang kemarin yang saya bahas tentang T.I.J ataupun tentang konten T.I.J masalah T.I.J ustad atau bukan ataupun T.I.J sejak kapan T.I.J jadi ustad jadi perlu saya luruskan disini saya paham masalah ampun ataupun tuku di Aceh silsilah darah biru di Aceh silsilah keturunan di Aceh kalau T.I.J itu kalau ampun benar ataupun tuku itu bahasa Aceh bahasa Acehnya ampun ataupun tuku tuku Iqbal Johar YouTube channel itu benar beliau seorang keturunan bangsawan kalau dari silsilah keturunan bangsa Aceh ampun itu keturunan bangsawan ampun tuku dan tuku dan ada lagi keturunan Rasulullah Syed disini banyak di Aceh saudara-saudara kita bukan itu yang saya maksud teman-teman yang saya maksud ustad ada yang memanggil beliau ustad ustad T.I.J itu yang saya pertanyakan bukan masalah status T.I.J tuku ataupun ampun itu saya sudah paham memang beliau keturunan darah biru keturunan raja kalau kita bilang dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti keturunan raja keturunan bangsawan itu T.I.J ya ataupun tuku Iqbal Johar YouTube channel yang lebih familiar Anda kenal T.I.J jadi yang saya pertanyakan kemarin bukan masalah itu jadi yang komen di bawah ini yang komen Imran Pazze tidak paham yang mana ustad yang mana tuku itu salah jadi tolong didengar lagi video saya yang kemarin tanggal 20 Oktober ya jadi teman-teman kalau mau komen dengar dulu videonya baru di komen salam sapa buat saudaraku semuanya yang berada di seluruh Nusantara penonton dan pengunjung channel YouTube Imran Pazze channel YouTube yang sangat sederhana ini pada dasarnya saya bukan ingin mencari musuh dengan T.I.J dan dengan siapapun saya tidak ingin mencari musuh saya hanya membalas video yang saya tunjukkan untuk T.I.J kenapa saya balas? karena beliau seorang YouTuber dan selalu tampil selalu membuat konten-konten yang berkaitan dengan gaib hal-hal gaib salam sapa semuanya buat sahabat Imran Pazze di seluruh Nusantara yang menonton channel YouTube Imran Pazze terima kasih yang sudah subscribe channel saya terima kasih yang sudah membagikan video-video saya selama ini dan tetap saya mohon dukungan support dari semua IHA terutama di kalangan YouTuber ya saya sadar dan saya sangat paham sekali channel saya masih baru channel YouTuber termasuk YouTuber Pemula jadi mohon maaf mungkin dalam bahasa Indonesia saya kurang pas kurang cocok jadi saya mohon maaf sekali dulunya saya sering membuat video dalam bahasa Aceh hanya itu saja kenapa saya selalu membahas channel channel TIJ yang selalu mengkritik Gus Idris tujuan saya hanyalah ingin meluruskan yang bahwa Gus Idris adalah saudara kita juga ya jadi tidak perlu dilecehkan tidak perlu dibully kalau ada salah tolong diingatkan dan bahasa-bahasa yang lebih persuasif itu harapan saya kepada abangku saudaraku abang TIJ ataupun Juku Iqbal Johar mohon maaf ini ada tamu ini yang nantar apa ini buah-buahan ini bisa kita kirim untuk TIJ terima kasih yang sudah menonton channel youtube saya melalui channel youtube Imran Paseh dan salam sapa buat semuanya buat saudaraku yang berada di seluruh Nusantara siang hari ini kita membahas tentang channel youtube TIJ yang selalu emosi dan selalu menggebu-gebu dalam menyikapi setiap ada persoalan saya tidak menyalahkan beliau tapi saya menyarankan alangkah baiknya jika mengkritik ataupun membahas tentang channel seseorang menggunakan bahasa-bahasa yang lebih persuasif karena kita bersaudara ya mohon maaf saya ulangi apapun ceritanya kita ini semua bersaudara ya jadi muslim ini bersaudara tidak boleh langsung menyalahkan tanpa memeriksa lebih dulu dalam islam dianjurkan kita tabayun bermakna bermakna kita harus memeriksa dulu ataupun cross check terlebih dahulu baru kita bahas untuk channel youtube jadi teman-teman yang berada di pulau jawa yang berada di surabaya tolong disampaikan video saya ini kepada Tij video yang kemarin Tij sudah menonton saya tahu dari teman saya yang berada di Birun yang berada di Birun di kabupaten Birun di daerah Tij berdomisili tapi sengaja tidak di respon mungkin Tij menganggap saya ini lebih pro ataupun lebih membela ustad-ustad ataupun channel-channel yang berada di pulau jawa tidak demikian kawan saya meluruskan saya mendukung yang benar jadi tidak mendukung yang salah jika itu ada yang salah jika channel-channel Gus Idris ataupun channel-channel orang lain ada yang salah silahkan dikritik itu tidak masalah tapi sekali lagi saya sarankan lebih menggunakan bahasa-bahasa yang lebih persuasif begitu teman-teman Tij kenapa emosi kenapa menggebu-gebu harus bampu harus sanggup mengendalikan emosi ya karena setiap emosi akan menguras tenaga setiap kita menggebu-gebu akan terpleset akan terjatuh ingat pesan saya ustad Tij saya bukan tidak mengerti bukan tidak paham yang kemarin komentar-komentar yang kemarin ada komentar yang kemarin mengatakan saya tidak paham yang mana Tunku yang mana Ustad yang mana orang alim bukan itu maksudnya saya justru saya paham Tunku yang mana Ustad yang mana ya kalau Tunku itu keturunan keturunan darah biru kalau dulu ya masa kerajaan Aceh ataupun keturunan kalau di Pulau Jawa keturunan Ningrat itu sangat saya paham sekali jadi bukan persoalan itu teman-teman ya tapi ada yang mengatakan Tij ini Ustad itu yang saya bantah bukan masalah beliau seorang bangsawan keturunan raja bukan itu saya tahu itu Tunku ampun itu bahasa Aceh itu keturunan darah biru jadi tolong didengar dulu disimak dengan baik-baik baru di komen Tij kenapa emosi kenapa menggebu-gebu harus bampu harus sanggup mengendalikan emosi ya karena setiap emosi akan menguras tenaga setiap kita menggebu-gebu akan terpleset akan terjatuh ingat pesan saya Ustad Tij kemudian